Dan kita langsung menunjukkan saya, ada produser lapangan kami Reza Ramadhan yang berada di Bandara Soekarno, Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Reza. Apa yang bisa anda gambarkan sejauh ini untuk suasana dari suta jelang kedatangan jenazah Ariel kalau informasinya bahwa pihak keluarga juga ikut menanti mendian Ariel tiba di tanah air pada sore ini? Reza? Ya, Heranov sekitar 5 menit yang lalu baru saja mobil duka berserta iringannya ini keluar dari belakang saya terminal kargo menuju ke arah Apron Timur atau ke arah mendekatnya landasan tempat mendaratnya dicatualkan pesawat yang membawa jenazah Ariel. Karena kalau sesuai proyeksi, Heranov ketika jenazah yang membawa Ariel dari Swiss ini tiba di landasan Pacu maka jenazah ini akan diarahkan menuju ke VIP lalu ke arah Apron Timur. Nah, dari Apron Timur ini akan dibawa ke Human Remains di mana adalah di belakang saya di mana untuk prosesnya selanjutnya ini antara lain adalah prosesi dokumen pembukaan dari Kementerian Kesehatan lalu ada karantina, ada kargo, ada customs dan juga ada imigrasi di mana untuk proses serah terimanya sendiri memakan waktu diperkirakan adalah sekitar 30 sampai 40 menit. Lalu juga berdasarkan informasi untuk penyerahan jenazah sendiri nantinya akan ada pejabat setingkat menti yang akan hadir ikut dalam prosesi penyerahan. Dalam hal ini kami mendapatkan informasi ada Menteri Mensesnek Praktikno lalu juga ada MEN BUMN Erick Thohir dan juga untuk proses repatriasi ini sendiri ini diakomodir oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau untuk proses yang sudah dilakukan antara lain adalah seperti penyerahan jenazah lalu terkait dengan surat sertifikat kematian di rumah sakit, penerbitan surat kematian dari KBRI dan juga pemulasaran jenazah ini sudah diakomodir oleh Kementerian Luar Negeri. Dan nanti dari proses di Human Remains di belakang saya ini akan dilakukan penyerahan dari pihak Kemenlu ke pihak keluarga. Berdasarkan informasi yang tadi Anda sampaikan juga memang kalau dari keterangan kakak dari Ritwan Kamil memang dari pihak keluarga dalam hari ini dari pihak ibu yaitu Atalia Praratya dan juga adik dari Eril ini dijadwalkan ataupun dikabarkan akan hadir untuk menjemput jenazah dari Eril dari mana nanti dari proses administrasi ini maka jenazah akan dibawa langsung ke Bandung. Dan untuk proses pengamanannya sendiri kalau untuk kondisi di tempat saya melaporkan jika dapat Anda lihat memang di belakang saya ini sudah mulai banyak sekali petugas, di belakang mungkin kamera bisa mengarahkan ke belakang sudah banyak petugas yang berjaga di mana dari pihak pengamanan ini sendiri diinformasikan ada sekitar 120 personel Heranov ini terdiri dari pihak TNI, pihak kepolisian dan juga dari pihak AFSEC. Jadi nanti teknisnya ketika jenazah dari Eril ini sudah dalam proses penyerahan terima maka nanti iring-iringan akan dikawal oleh personel ini menuju ke arah perbatasan Jakarta-Bandung lalu di arah perbatasan nanti akan dijemput oleh dari Polda Jawa Barat dalam hal ini adalah di telantas Polda Jawa Barat untuk menuju ke arah Bandung tepatnya di Gedung Pakuan atau kediaman dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan untuk rute perjalanannya sendiri ini diperkirakan lebih dari 170 km dari tempat saya melaporkan hingga nanti ke Gedung Pakuan Heranov di mana untuk rute yang dipilih ini antara lain melewati tol Sediatmo lalu tol dalam kota dilanjutkan ke tol Jakarta Cikampek dan menuju ke tol Cipularang sebelum memasuki ke daerah Bandung ini. Heranov? Saya ingin tahu Reza meskipun mendapatkan pengamanan dari personil 120 personel yang berjaga di sana apakah Anda melihat di sekitar bandara ada warga masyarakat yang juga antusias menjambut kedatangan dari Mendiang Eril di sekitar bandara apakah ada proses sterilisasi atau pengamanan ketat yang dilakukan hingga sore ini di sana Reza? Ya Heranov kalau di tempat saya melaporkan tepatnya di depan gerbang dari terminal kargo saya sendiri di sini tidak melihat adanya masyarakat mungkin yang datang begitu ataupun masyarakat dari luar karena memang untuk pengamanan di sini sangat ketat Heranov di mana bahkan untuk media sendiri ini dibatasi tidak semua media boleh masuk ke dalam artinya jika ada satu media memiliki dua tim ini harus bertukaran begitu artinya memang penjagaan sangat ketat di mana juga jika ada pengemudi yang memberitikan mobilnya ataupun motornya di pinggir jalan karena melihat adanya keramaian di belakang saya ini maka ini langsung disamperi oleh petugas untuk melanjutkan perjalanan artinya memang mungkin saja ada namun karena pengamanan yang ketat ini membuat masyarakat dihimbau untuk tidak berkerumun karena ini juga memang tadi diminta dari pihak keluarga agar untuk proses nantinya penjemputan jendazah ini dapat dilakukan sesingkat mungkin ataupun pihak keluarga meminta untuk privasi karena memang untuk nantinya terkait prosesi penghormatan ataupun prosesi pensolatan yang ingin dilakukan masyarakat terhadap almarhum Eril ini nanti dapat dilakukan ketika di persemayaman di gedung Pakuan saya ingin tahu juga sempat kita lihat di media sosial Rewan Kamil mencuit di Twitter bahwa akan mendarat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat ini artinya meleset ya dari pukul 15.45 waktu Indonesia Barat ke pukul 16 sore nanti apa yang Anda ketahui dari hal ini apakah ada dari air traffic control atau tugas bandara yang sudah mengonfirmasi adanya jam yang bergeser dari 15.45 hingga pukul 16 sore nanti Riaza apa yang bisa Anda kembangkan dari ini ya Heranov terkait dengan kepastian mendaratnya pesawat saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut namun saya mendapatkan informasi mungkin sekitar 20 menit yang lalu atau 25 menit yang lalu Heranov dimana untuk posisi pesawat pembawa jendazah Eril ini sudah ada di atas udara dari kepulauan Riau artinya mungkin sekitar beberapa menit lagi jendazah Eril ini akan tiba di bandara Soekarno-Hatta untuk menuju ke human remains dilakukan proses serata rima dan dilanjutkan ke Bandung Heranov baik tentunya kita ingin tahu bagaimana situasi di gedung pakuan Bandung Jawa Barat Riaza kita kembali